Intro Hadirin sekalian, dalam peringatan hari jadi ke-72 Provinsi Jawa Tengah ini, kita sama-sama menerima pukulan yang menyakitkan dengan ditangkapnya Bupati dan beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Pemalang beberapa hari yang lalu. Ada noda yang terlempar ke muka kita, ada pengkhianatan yang kita terima pada hari yang mestinya kita merasa bangga dan bahagia. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi, saya ingatkan, siapapun Anda kalau pengen kaya, jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Kalau Anda pejabat, berlakulah sewajarnya. Karena kita dituntut untuk adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Silahkan diingat, saat kita bersumpah ketika di lantai untuk menerima jabatan ini. Bukan lagi nama anak, bukan lagi nama istri atau orang tua, tapi nama Tuhan yang kita sebut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Di sana juga disampaikan akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-selurusnya. Selurus-selurusnya. Serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa. Sesuatu yang sangat jelas sekali. Jika Tuhan saja diingkari, apalagi yang mau didustakan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Saya cuma bisa mengingatkan. Apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan. Jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Kadang saya malu ketika melihat ketulusan dari kerja seorang petani. Melihat kedigihan para kuli bangunan. Menyaksikan ketelitian para penyapu jalanan. Dan beberapa kita lihat, masih banyak sebenarnya. ASN-ASN yang teguh memegang integritas. Beberapa hari lalu, waktu ngobrol dengan petani bawang. Bawang putih yang ada di Kabupaten Tegal. Saya yang geregel, Bapak, Ibu. Bertahun-tahun mereka dihajar habis oleh bawang putih impor. Bertahun-tahun mereka tidak berdaya. Tapi tetap saja, mereka tidak ada yang menyerah. Mereka melawan sebisa-bisanya dengan pergi ke sawah. Menanam sebanyak-banyaknya. Merawat sebaik-baiknya. Lalu panen, dan kemudian mereka kembali kalah. Keyakinan mereka sebenarnya cuma satu saja. Bawang putih lokal akan kembali menemukan kejayaannya pada masa berikutnya. Karena pada masa silam sejarah itu pernah mereka torehkan. Karena kualitasnya yang sebenarnya jauh lebih baik. Kalau saudara-saudara kita, para petani berani berjuang habis-habisan seperti itu. Kita dosa besar, Bapak, Ibu. Jika cuma diam saja. Apalagi selama ini Jawa Tengah jadi provinsi dengan produksi bawang putih yang terbanyak secara nasional. Dan Alhamdulillah. Kemarin kita meluncurkan learning center bawang putih yang ada di Kabupaten Tegal. Di Bantu Bank Indonesia, IPB, dan pemerintah Kabupaten Tegal. Dan banyak kemudian dari kita yang berkontribusi untuk mensukseskan ini. Dengan penampingan gotong royong seperti ini, kita harapkan bawang putih akan kembali menemukan masa-masa indahnya. Masa-masa emasnya. Di tengah situasi dunia yang tidak menguntungkan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian itulah harga diri. Tetap berjuang meski terus tersakiti. Bukan justru menyakiti yang sedang berjuang. Masih banyak sekali pekerjaan rumah yang mesti kita selesaikan. Ada infrastruktur, ada perekonomian, sosial budaya, sumber daya manusia, termasuk tentu teknologi. Apalagi pasca dua tahun kita digerus oleh pandemi ini. Untuk infrastruktur umpama kita masih berertiak terus. Jalan misalnya, Alhamdulillah. 2.404 km jalan provinsi kita berada di 90 persen kurang lebih. Jalan itu baik kondisinya. Di musim kemarau ini perbaikan langsung kita genjok. Minimal sampai akhir tahun kondisi jalan provinsi yang baik bisa kita dorong sampai 95 persen. Tinggal kita mengajak kawan-kawan, bupati, wali kota, desa untuk merapikan jalan pada wilayahnya. Dan kami terus berkomunikasi dengan pusat agar jalan nasional yang ada di Jawa Tengah pun menjadi baik. Selain itu masih juga terus kita dorong percepatan pembangunan seperti jalan tol Semarang Demak agar sekaligus bisa menghalorot yang ada di kawasan Pantura, di pesisir utara. Termasuk kemarin tanggul yang kita buat di Pekalongan dan Kabupaten Kotanya. Ini ikhtiar-ikhtiar kita Bapak Ibu, sekali lagi kita mesti layani masyarakat dengan baik dan jangan khianati mereka. Dan mengapa infrastruktur ini menjadi begitu penting? Karena salah satu syarat utama pembangkitan ekonomi ya lewat pembangunan infrastruktur. Di Kabupaten Magelang kemarin misalnya saya tengok, tahun lalu kita serahkan bantuan Gubernur, kurang lebih 7,4 miliar untuk pembangunan jembatan. DPRD menyetujui kami dengan Pak Wagup saling berganti tugas untuk bisa mengontrol semuanya itu. Dan disinilah kemudian betapa terasa jembatan tersebut jadi kunci lalu lintas menuju pasar yang ada di sel Senowo. Sekaligus jadi akses evakuasi seandainya merapi mengalami batuk-batuk atau eksplosi. Begitu jembatan selesai dibangun, Alhamdulillah pendapatan asli desa naik dan penjualan pedagang meningkat di sekitar sana. Pengungkit Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita catat pembangunan infrastruktur bukan sekedar soal keindahan atau kemegahannya, tapi seberapa besar dampak kemakmuran yang bisa kita rasakan pada masyarakat. Outcome. Ini belum lagi soal pembangunan bandara, yang Alhamdulillah untuk yang di Melora, yang ada di Purbalingga, seminggu sekali sekarang mulai kita uji coba. Mudah-mudahan ini juga bagian ikhtiar kita untuk membangkitkan ekonomi. Ada juga beberapa kawasan industri yang sedang kita siapkan, terutama di beberapa tempat yang ada di Pantura seperti yang ada di Batang. Desa wisata serta waduk sebagai penunjang utama sektor pertanian. Dan Alhamdulillah dengan segala kekuatan yang kita miliki tersebut, setelah kasus COVID-19 berlangsung pelan-pelan mulai menurun, kondisi perekonomian Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari 5,12 persen pertumbuhannya pada kuartal pertama tahun 2022 menjadi 5,66 persen pada kuartal kedua. Ekspor Jawa Tengah pun meningkat 41,02 persen dari 780 juta USD menjadi 1,1 miliar USD. Capaian tersebut juga diimbangi dengan penurunan impor sebesar 18,12 persen dari 1,33 miliar USD menjadi 1,09 miliar USD. Inflasi pun juga turun Alhamdulillah 0,69 persen dari 4,97 persen menjadi 4,28 persen. Di mana banyak negara-negara maju mengalami kondisi tekanan inflasi yang sangat luar biasa. Dan intervensi dari teman-teman, baik dari Pemda, kerjasama dengan Forkompimda, dengan BI, dengan OJK, BUMN, BUMD, kita pakai untuk mengintervensi itu Bapak-Ibu. Maaf Bapak-Ibu hadirin sekalian, data-data itu sebenarnya saya sebut bukan untuk menambah pusing panjenengan semuanya, tidak. Data-data tersebut adalah cerminan kerja kita semua selama ini, karena kita yakin dan kita punya integritas untuk melakukan itu. Bukan cuma kerja pemerintah saja sebenarnya. Ini adalah capaian kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat. Ya, pedagang, petani, pati wali kota beserta seluruh jajarannya, guru-guru, karyawan-karyawan pabrik, ada juga pelaku UMKM yang sangat gigih, pengusaha, penjaga-penjaga kafe. Ada juga teman-teman kita, sopir, tukang, ojek, pegiat wisata, dan siapa saja yang berjuang untuk perbaikan keadaan. Mereka mencoba itu semuanya. Bagi saya, kerja keras itulah kado terindah dalam perayaan hari jadi Jawa Tengah yang ke-72 ini. Tapi Bapak-Ibu hadirin sekalian, Meski terdengar kilise, tapi itulah petuah yang paling baik agar kita jangan lupa untuk memperkuat diri. Pasca pandemi ini dunia bergerak, semakin gila, fuka, fuka, volatility, uncertainty, semua terjadi hari ini. Kemajuan teknologi semakin cepat, komunikasi semakin tak terbatas, dimensi persaingan hingga perselisian gampang terjadi. Hati-hati, bukan hanya level keluarga, tapi juga level antar negara. Kita tidak tahu setelah peperangan di Rusia dan Ukraina ini masihkah akan berlanjut kepada negara-negara yang lain. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak. Itulah apresiasi kita ketika Pak Presiden kemarin datang ke area pertempuran agar berharap negara-negara damai karena kondisi dunia sedang tidak baik. Tapi yang kita tahu saat ini dunia mengalami gejola yang sangat luar biasa. Harga pangan naik, energi naik, dan ini memicu kenaikan segala macam barang produksi, terutama harga-harga. Sehingga mau tidak mau, setiap negara juga akan terkena imbasnya. Mari tetap eling lan waspodo agar kita bisa melakukan lompatan besar ketika negara-negara lain tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Yang petani, ayo jangan cuma jadi petani, biasa-biasa saja. Yang pelaku UMKM, pengusaha tambak, nelayan, guru, pelajar, dan mahasiswa, ayo kembangkan apa yang saat ini kita punya. Para ilmuwan, silakan untuk turun gunung membantu. Ini adalah momen yang tepat untuk kita semakin erat bergotong royong mencapai kemajuan dan kemakmuran. Dua hari kemarin saya di Jakarta, bahkan sampai pada hari Minggu pun kita semua bertugas, Pak Presiden bertugas. Karena lembaga riset beras internasional, IRI, yang berpusat di Filipina, memberikan penghargaan kepada kita sebagai negara yang sangat tangguh, yang sangat kuat dalam ketahanan pangan. Dan itu kadu terindah yang dimiliki karena kita mampu melakukan itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkontribusi. Ketika dunia tengah mengalami krisis pangan, kita punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Bukan cuma beras, potensi pangan alternatif kita sangat banyak sekali. Kalau kita tidak punya gandum, kita masih punya porang. Kita punya jagung, Bapak Ibu. Kita punya ubi kayu, ubi jalar, singkong, bahkan sagu. Kita yang punya. Terima kasih kawan-kawan dari luar Jawa Tengah yang sudah hadir dengan baju adatnya ya, yang kita menunjukkan. Kita bersaudara, kita kuat, Bindika Tunggal Ika Jalan ada di sini. Terima kasih. Maka dengan ini saya mengundang, Hai saudara-saudara para ilmuwan, silakan datang ke Jawa Tengah. Ayo gotong royong untuk membangun pertanian pangan alternatif. Saat ini Jawa Tengah cuma bisa memproduksi jagung 3,5 juta ton per tahun. Memproduksi singkong 3 juta ton. Ubi jalar 140 ribu ton. Dan saat ini kita juga mengejot pertanian surgum yang produktivitasnya bisa mencapai 9 ton per hektare. Ayo. Jangan-jangan keterlibatan dari para ilmuwan akan bisa mendongkrak produktivitas kita. Dan seringkali pada saat yang sulit, pasti kita akan minta bantuan TNI Pori. Karena inilah yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dengan komando yang bisa kita berikan. Serta tentu saja menggenjot porang yang di 4 ribu hektare lahan yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Optimalisasi produktivitas dan potensi pangan alternatif yang ada di Jawa Tengah ini bukan cuma bisa kita gunakan untuk memperkonsumsi dalam negeri. Tapi pasar ekspor Bapak Ibu sangat-sangat terbuka untuk kita garat. Ayo, kita mesti gotong royong untuk mengeluarkan dan mengoptimalkan seluruh potensi itu. Inilah momen yang sangat tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang bisa kita lakukan. Dan kita tunjukkan bagaimana kita bisa berdikari dalam bidang ekonomi dan tentu kita bisa mengecawantahkan keperibadian kita dalam kebudayaan seperti hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kesempatan emas ini tidak akan datang dua kali. Pilihannya cuma satu. Kita mau jadi yang biasa-biasa saja atau kita mau menjadi adidaya yang luar biasa. Itu pilihan. Dan itu butuh keseriusan, kerja keras, dan menjaga integritas. Kencangkan tali sepatumu. Kuatkan ikat pinggangmu. Kita akan berlari kencang mulai hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan untuk terus berbuat baik. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.